Assalamualaikum teman-teman Kali ini kita akan berbagi lagi tentang Keseruhan kita di Brunei Darussalam Oh Masya Allah Sekarang langsung dimakan Enggak orang makan enak Ini Hanif Hasbullah Betul gak hijaannya? Biasa pinjam 100 Tau juga disini ya Disini tapi Tapi ini tak betul Ini yang mantap Kita coba dagingnya Kebabnya sebesar ini Ikuti terus sampai habis ya Ini bisa Ini indominya Saya cakap boleh paham tak? Bisa ngerti gak? Kenapa bisa? Sering nonton sinetronnya Insya Allah Sarapan hari selanjutnya Ada nasi Terlalu besar beringnya Itu kayak Cheese-cheese gitu Ada telur ya Ada tomat ya Sayur Hari ini hari Jumat Kita sarapan dulu Sebelum pergi Jumatan Cucumber Ada zaitun Hari ini zaitun hijau Meruk selesai melinju Mantap 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 Daging Wow Ini laksa Tau Tau Wow Ini kayak tiramen Bawangnya Bawangnya Beda-beda menunya Iya Makan Buah-buahan sama sayur dulu Bismillah Bismillah Gak terlalu asam Daging Sayuran Katanya ini sayuran masak ala-ala Jepang Kemudian ada Friend Toast Ini yang mantap Ini yang favorit Ini ada mie laksa Laksa Brunei Gak tau laksa mana Bismillah Oh Insya Allah Gak terlalu asam Gak terlalu pedas Light gitu Tapi ada lemak-lemaknya Ada santan ya Ya rasanya Seperti ada manis-manisnya gitu Kita coba dagingnya Sekali talung langsung Daging sapi Ada aroma smokey-smokeynya Dan sayurnya Pok choy Satu belah empat Wow Hmm Ya rasanya seperti agak-agak manis gitu juga Kalau misalnya crumb crumb Ini enak Ada tus juga Telur potato Enak banget Makan wafi Makan apa bang Mie curry Ada yang panggil laksa Mie curry Habis sudah Habis setara ya Alhamdulillah 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 Selesai Mission complete Mission complete Mission complete Sekarang kita mau shalat Jum'at di masjid terbesar di Brunei Darussalam Masjid Sultan Hasan Al Bolkiyah Ya Ini sini Ini sini Berarti Selepas program yang malam ya Selepas yang bikin konten itu Sampak di situ Sampak di situ Ini Sultan Yang desain masjid ini Hmm Sarif Tahu yang lelaki Yang menjemput Iya Bapaknya Ya kemarin Dia cakap Ayah saya asyid Perkitek ini Yang desain Masjidnya Arkitik 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 Haza namanya Haji Zaini Oh Arkitik Haza Ada pun yang jalan kaki dari Kita tiba di masjid Dan hari ini agak sedikit gerimis Makan mas Masya Allah Kita mau Jumatan dulu Hujan Bapaknya Masya Allah Kita mau Jumatan dulu Bapaknya Orang kerajaan Oh iya Orang kerajaan ya Iya Masjidnya sangat megah Tidak ada tiang di dalamnya Tiang-tiangnya hanya berjejer di samping masjid saja Dan ini adalah ruangan utama Masih ada beberapa koridor lagi yang bisa dipergunakan untuk sholat juga Dan di Brunei Darussalam azan Jumatnya ada dua kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Kita bisa berbincang dengan anak dari arsitek masjid ini Arsitek masjid ini namanya Haji Zaini Dia ayah saya lah Dia ambil arkitek di UK Masjid ini dibangun tahun berapa? Oh saya kena tahu Arsitek masjid ini Opening 1994 Masih kecil ya? Saya masih kecil Saya baru lahir Masya Allah Masya Allah Masya Allah Semangat untuk memakmurkannya punya kebanggaan dengan agama insyaallah selatornya berubah jadi turun lagi naik selesai sholat kita ke kota sebentar untuk mencari sedikit makan siang kebabnya sebesar isinya daging kambing rasanya gurih dan ada rasa manis-manisnya sedikit juga disini shol semua ya sorry menjelang maghrib kali ini agenda kita ke pasar rakyat malam hari kamisnya baru terima gajian hari cuti sebulan berapa kali gajian dua kali dibahagi dua biasa pinjam seratus tau juga disini ya disini viral isunya scammer yang pakai auto message boleh pinjam seratus transfer dulu nanti aku bayar orang disini menyebutnya pasar gadung sepertinya ini merupakan pasar kuliner tradisional terbesar di Brunei dan kebetulan sedang musim durian kita mau cicip-cicip durian khas disini kembayau kembayau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini durian kuning, asli Brunei durian khas dari Brunei tapi ini durian Borneo ada juga tersedia di daerah Kalimantan bagian barat dan ada juga di bagian Malaysia Sarawak ataupun Sabah kita coba yang oran kalau satu biji sebesar ini cuma segini Bismillah seperti makan kuih ya? rasanya lebih light iya durian putih ya tapi ini Brunei barang Brunei punya barang Masya Allah semuanya tuh strong ya ini strong salif paling strong nih ini lebih strong dari durian yang biasa nikmat ya manis juga ada lagi dia punya itu duriannya harum dan manis ini mini durian udang ya udang merah Masya Allah maka rasa nih warnanya oran pekat hampir kemerah-merahan kita coba ini lebih nggak ada rasa kalau yang kurang suka bau durian ini boleh dicoba teksturnya tekstur durian tapi nggak ada rasa dan nggak bau durian nggak ada bau seperti makan krim ya ini lebih banyak tak ada rasa maka rasa maka rasa maka rasa maka rasa maka rasa yang makan krim apa lagi tuh krim apa lagi tuh ayam manis dan gomong selamat menikmati 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 telur padi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati